Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb Wilantara pun sudah benar-benar mantap untuk berpisah dengan Dinda Karena Dinda benar-benar tidak bisa untuk membuat Wilantara pun saat ini menjadi benar-benar harus meninggalkan si Dinda Dan saat ini Ken bersama Wilantara pun sudah pergi untuk meninggalkan Dinda dan perusahaan PT Wilantara Tapi sebelum lanjut lagi Mas Mimindo akan ingin agar kalian semua disihatkan dan dimudahkan rezekinya amin amin ya robbal alamin Dan kita pun akan melihat kesedihan Kendra Wilantara karena saat ini Wilantara telah berpisah dengan Dinda Dan saat ini Wilantara memutuskan dan berbicara langsung terhadap Dinda Kalau dirinya pun akan mengundurkan diri dari perusahaan PT Wilantara Dan semoga saja Dinda pun kapok akan perbuatan ini Yang membuat dirinya pun bakalan bangkrut dan tidak akan mempunyai perusahaan kembali Tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan silahkan untuk mendukung channel ini Agar bisa menjadi channel gede seperti channelnya para tetangga Dan kita pun akan melihat si Dinda nih yang bakalan bersedih sekali ya guys ketika saat ini Wilantara sudah benar-benar habis kesabaran Dan saat ini Dinda pun hanyalah mempunyai ramah anak semata wayangnya Karena saat ini Kendra Wilantara dan juga Wilantara sudah pergi untuk meninggalkan Dinda selama-lamanya Dan semoga saja atas ini si Dinda pun akan bertobat dan akan menyesali perbuatannya terhadap Wilantara Dan kita pun akan disuguhkan dengan melihat si Arman yang berada di kantor perusahaan Amelia Sentosa bersama dengan Anita dan juga si Oncom Haris Dan saat ini dia pun akan merencanakan akan mengadu domba antara Maudi dan juga Kendra Wilantara Padahal itu adalah rekayasa ataupun rencana yang akan dijalankan oleh Kendra Wilantara dan juga Wilantara Maudi dan semoga saja atas ini si Oncom Haris dan juga Anita akan mendapatkan karma dari semua perbuatannya Dan Maudi pun saat ini disuruh untuk kembali bekerja di perusahaan si Oncom Harman Dan Maudi bersama dengan Kendra Wilantara pun menyutuji akan hal ini Dan Maudi pun akan membuat satu demi satu file-file yang berada di perusahaan si Oncom Harman pun akan dia angkut kembali Dan akan menjadikan perusahaan Arka Dana Group bangkit kembali Dan semoga saja rencana Ken bersama Maudi pun akan segera berhasil Dan akan membuat si Oncom Harman terjerumus ke dalam jurang kehancuran Dan semoga saja saat ini kita pun akan melihat si Harman yang bakalan kena batunya nih Tapi sebelum lanjut lagi bagi kalian semua yang baru menemukan ataupun bergabung nih di channelnya Mas Mimin Silahkan tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Dan saat ini si Harman pun benar-benar heran nih ketika Maudi ikut kerja di si Oncom Harman Dan mungkinkah ini adalah awal dari kehancuran si Harman ya guys Karena Maudi akan bisa membuat si Harman pun tidak berkutik dan akan meringkuk di jaruji besi Dan kita pun akan disuguhkan nih dengan melihat saat ini Hatar yang akan memperjuangkan cintanya kembali terhadap Madina Dan Hatar meminta agar Madina bisa segera kembali menikah bersama dengan Hatar Dan semoga saja Madina pun akan kembali mencintai Hatar dengan sesungguhnya Dan saat ini Hatar pun akan berjuang kembali untuk mendapatkan cinta dari Madina Dan saksikan kelengkapan sinetron love story the series yang selalu tayang setiap hari Di SCTP1 untuk kita semua Namun hanya itu saja yang dapat Mas Mimin sampaikan nih lebih kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya Waktunya Mas Mimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax